Bab 481 Putri Tong Hari kedua pagi hari, saat Carson Chen masih sedang berlatih, teleponnya berdering. Halo, kakak ketiga, aku sudah sampai di kota Norning. Begitu Carson Chen menjawab telepon, suara Fransuang seperti akan menembus keluar dari telepon. Carson Chen menjauhkan sedikit telepon dari telinganya, perlahan berkata, aku tahu, kamu datanglah mencariku. Carson Chen memberitahu alamat hotel yang ditinggalinya pada Fransuang. Awalnya dia mengira Fransuang tidak akan datang begitu cepat, ingin bertemu Fahlet Zhang dulu, namun tidak disangka Fransuang ternyata datang kemari dalam semalam. Sudahlah, lebih baik bawa dia pergi bertemu The King of Sung Laces dulu. Carson Chen bergumam sendiri, selanjutnya memanggil layanan kamar, menintanya mengantarkan sarapan. Saat Fransuang sampai di hotel, Carson Chen juga kebetulan baru selesai sarapan. Setelah mengelap mulut, Carson Chen berkata, ayo kita pergi. Ekspresi Fransuang mengeluh, kamu sudah selesai makan, aku lapar, semalaman belum makan. Belum makan maka tidak usah makan lagi, hari ini aku pergi membawamu mencoba kacamata, tidak makan kebetulan menjaga bentuk tubuhmu yang bagus. Carson Chen berkata sembarangan. Benarkah? Untuk ucapan Carson Chen, Fransuang setengah percaya setengah tidak. Sungguh, apakah kakak ketigamu ini masih bisa menipumu? Carson Chen membodohi dan menipunya, Fransuang seperti ini pergi bertemu The King of Sung Laces dengan perut lapar. Studio The King of Sung Laces ada di sebuah gedung kantor, lagi pula hanya satu ruangan di sebuah lantai, tidak bisa tidak dikatakan. Sebagai sutradara terkenal di dunia, lingkungan studio ini sejujurnya sedikit menyedihkan. Yang sama menyedihkannya dengan studio adalah jumlah pegawai yang bekerja di dalam studio, bila dikatakan langsung, di seluruh studio selain The King of Sung Laces, hanya tersisa Jen Wu satu pegawai. Jadi dalam nama Jen Wu menjadi asisten The King of Sung Laces, namun bisa dibilang dia yang melakukan semua hal kecil di seluruh studio. Sutradara Wang, uangku hari ini sampai, apa kamu bisa mengundang beberapa pegawai, jangan begitu pelit. Carson Chen berkata seperti tuan tanah, bagaimanapun sekarang dia memiliki uang dan kekuasaan. He he, benar, baiklah, lakukan seperti Katarnu. The King of Sung Laces berkata sambil tekekeh, sekarang pandangannya pada Carson Chen sudah berubah, kemarin Carson Chen masih seorang anak muda bersemangat yang memiliki bela diri aneh, sedangkan sekarang, di mata The King of Sung Laces dia adalah dewa kekayaan. Saat ini Jen Wu berkata dengan wajah sedikit memerah, tidak perlu, urusan di sini juga tidak banyak, aku sendirian mengerjakannya juga bisa. The King of Sung Laces segera tertawa, dia menatap Jen Wu dengan pandangan memuji, gadis ini sungguh pandai membuatnya berhemat. Namun tidak menunggu The King of Sung Laces memujinya, Jen Wu meneruskan berkata, masukkan uang yang diguanakan untuk mengundang orang lain ke dalam gajiku saja. Senyum di wajah The King of Sung Laces membeku di wajahnya, namun dia juga hanya bisa berkata dengan masam, baik, baik, tambahkan untukmu, tambahkan untukmu saja. Sutradara Wang, ini Frans Wang, adikku yang kukatakan padamu, kamu lihat wajah, tubuh ini bagaimana? Carson Chen memperkenalkan Frans Wang pada The King of Sung Laces. Frans Wang segera mengulurkan tangan pada The King of Sung Laces dengan wajah penuh senyum, Sutradara Wang apa kabar, aku menyukai Anda sangat lama, hari ini akhirnya bertemu dengan Anda. The King of Sung Laces mengulurkan tangan berjabatan dengan Frans Wang. Wajahnya masam, dia juga tidak tahu ucapan Frans Wang ini sedang memujinya, atau mengutuknya. Frans Wang, tunjukkan kemampuan pada sutradara Wang. Carson Chen memberi perintah. Frans Wang segera beraksi di studio yang kecil ini, dia melakukan gerakan meroda dan tendangan roundhouse, membuat ruangan yang baru saja dibereskan. Jen Wu kembali berantakan. Sutradara Wang berteriak, berhenti, 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 sudah cukup, sudah cukup, kamu sangat bagus, sangat bagus. The King of Sung Laces tidak berani tidak berteriak berhenti, bila dia tidak berteriak, ruangan ini hampir dirubuhkan oleh Frans Wang. Kamu lebih baik membicarakan naskah denganku di kantor saja. Kata The King of Sung Laces sambil mendorong kacamata hitam di atas hidungnya. Baik, baik, baik. Frans Wang bergegas menjawab. Frans Wang mengikut The King of Sung Laces masuk ke kantor, Carson Chen duduk di atas sofa paling luar, bagaimanapun juga tidak ada urusan lain, Carson Chen mengirimkan pesan Wechat pada Fahlet Zhang, aku sudah sampai di kota Nortning. Dengan cepat, Fahlet Zhang membalas, sungguh. Atau sedang bercanda. Carson Chen menjawab, sungguh. Fahlet Zhang lama tidak menjawab, Carson Chen kembali mengirimkan alamat studio padanya, lalu menambahkan kalimat, aku ada di sini. Fahlet Zhang masih tidak membalas Carson Chen. Apakah gadis ini marah? Menyalahkanku tidak mencarinya. Carson Chen merenung, namun dia juga merasa Fahlet Zhang seharusnya tidak sampai sepelit inil. Saat ini Zhen Wu datang membawa segelas kopi untuk Carson Chen, berkata, Tuan Chen, kopi untuk Anda. Sejak Zhen Wu tahu Carson Chen adalah orang kaya yang tersembunyi. Sikapnya padanya berubah banyak, jauh lebih berhati-hati. Kamu tidak perlu berhati-hati padaku, kita berdua adalah teman. Carson Chen berkata sambil menerima kopi. Wajah cantik Zhen Wu seketika menjadi merah, tidak menunggunya menjawab, terdengar suara yang sangat dominan dari lorong di luar. The King of Sung Lasses, The King of Sung Lasses kamu keluar. Pintu studio ditendang terbuka dengan suara, boom, seorang gadis yang termasuk cantik berjalan masuk, di belakangnya masih ada Bobby Niu mengikuti. Bobby Niu masih mengenakan kacamata hitam yang kemarin dikenakan. Melihat Carson Chen dan Zhen Wu, dia tidak mengeluarkan ekspresi, juga tidak bicara. Kamu siapa? Kenapa berteriak-teriak? Carson Chen yang pertama membuka mulut, dia datang ke studio The King of Sung Lasses, tidak menganggap dirinya sebagai orang luar sedikitpun. Carson Chen melihat gadis ini sedikit familiar, sepertinya pernah melihatnya di televisi. Aku siapa? Kamu bahkan tidak kenal aku. Kamu juga siapa? Gadis itu meraung pada Carson Chen dengan sangat tidak sopan. Saat ini Zhen Wu berkata pada Carson Chen dengan pelan, dia adalah Sharon Tong, pacar Bobby Niu. Carson Chen tersadar, pantas kelihatannya familiar, ternyata dial. Sharon Tong, debut sebagai bintang cilik, karena berhasil membuat banyak citra bintang cilik wanita, menjadi anak perempuan nasional yang dikenal setiap orang, walaupun usianya tidak besar, namun juga bisa dianggap sebagai aktris veteran. Lagi pula Carson Chen pernah membaca di sebuah majalah gosip, karena alasan keluarga, Sharon Tong disebut sebagai Putri Tong Kota Nortning, latar belakangnya sangat kuat. Ternyata Putri Tong, maaf, maaf Carson Chen berkata menggoda. Huh, sebenarnya kamu siapa? Sharon Tong mendengu selalu bertanya. Tidak menunggu Carson Chen bicara, Bobby Niu berkata duluan, Sharon, dia adalah orang yang merebut peranku itu. Ternyata kamu. Sharon Tong menatap Carson Chen dengan benci, kamu dari mana? Nanti masih ingin ada di dunia seni tidak? Carson Chen tertawa meremehkan, gadis ini, benar-benar tidak tahu harus bagaimana, aku tidak pernah berpikir ingin berada di dunia seni oke. Saat ini The King of Sunglasses dan Frans Wang bergegas keluar saat mendengar suara. Begitu The King of Sunglasses melihat Sharon Tong, dia langsung menunjukkan sikap seorang yang lebih tua, walau sudah tahu namun sengaja bertanya, ternyata Sharon, pagi-pagi sudah datang ke tempat paman, ada urusan apa? Tidak disangka Sharon Tong tidak memberi sedikitpun muka pada The King of Sunglasses, dengan kasar berkata, yang bermarga Wang, kamu jangan berpura-pura dekat denganku, kamu jangan lupa identitasmu, kamu juga jangan lupa ini ada di mana, ini adalah kota Nortning, percaya tidak dengan satu kalimat aku, Putri Tong, akan membuatmu tidak dapat berada di kota Nortning lagi. Wajah The King of Sunglasses canggung, dia adalah sutradara bagian selatan, di kota Nortning memang tidak termasuk wilayah utamanya. Carson Chen tak bisa berkata apa-apa, kenapa bocah ini bola balik mengatakan satu kalimat itu, apakah kota Nortning adalah milik keluarga Tongnya? Bab 482 Perhatikan Sikapmu Alasan Sharon Tong dipanggil Putri Tong oleh orang-orang adalah karena sumber daya yang diberikan keluarganya di industri hiburan ibu kota sangat besar, ada informasi yang menyebutkan, bahkan Bobby New bisa berpacaran dengan Sharon Tong juga karena melihat sumber daya di belakangnya ini. Latar belakang keluarga yang kuat, dan kesukesan dirinya, ditambah sejak kecil segalanya begitu lancar, semuanya ini membuat sifat arogan dan semena-mena Sharon Tong hari ini. Namun tidak peduli bagaimanapun, hari ini Putri Tong datang untuk mencari kembali muka untuk pacarnya sendiri, dia tentu saja tidak akan memberikan sedikitpun muka untuk The King of Sunglasses. Setelah The King of Sunglasses dibuat terkejut oleh Sharon Tong, wajah tuanya merah padam, dia bukan berandalan, dari dalam hati, dia tetap seorang yang sangat memiliki jiwa seni, sangat idealis. Jadi walaupun Sharon Tong sudah memakinya, dia juga tidak akan memaki balik seperti berandalan. The King of Sunglasses bukanlah orang seperti ini, namun Carson Chen seperti ini. Menghukum orang dengan cara orang tersebut, ini adalah hal yang paling disukai Carson Chen. Hei, gadis kecil, jaga mulut sedikit, membicarakan pengalaman, sutradara Wang adalah seniormu, membicarakan usia, sutradara Wang lebih tua darimu. Kamu itu siapa? berteriak-teriak di depan sutradara Wang. Carson Chen membantu The King of Sunglasses menyerang balik. Sharon Tong tertegun, dia jelas tidak menyangka dalam keadaan seperti ini, Carson Chen masih berani bicara untuk The King of Sunglasses. Dia tidak kenal Carson Chen, dia hanya baru mendengar Carson Chen nama ini mulai dari kemarin, sedangkan di matanya, Carson Chen hanyalah seorang yang kaya mendadak tanpa latar belakang apapun. Tanpa berkedip memberi 200 juta RMB untuk film The King of Sunglasses, masih berkata demi berteman, orang ini bukan hanya orang kaya mendadak, dia masih seorang pecundang yang tidak punya otak. Sharon Tong hanya meremehkan orang kaya mendadak yang tidak punya otak seperti ini. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Sharon Tong mengeluarkan ekspresi seperti mengetahui segalanya, memberi 200 juta RMB pada sutradara seperti ini, bukankah kamu ingin terkenal? Tapi aku beritahu padamu, melawan aku, aku akan membuat 200 juta RMB ini tidak mendapatkan apapun. Hai ya, kamu gadis kecil ingusan, bukankah sudah memberimu cukup muka? Frans Wang menyilangkan tangan di dada, dengan ekspresi meremehkan berkata pada Sharon Tong. Membicarakan aura berandalan, Frans Wang pastilah orang yang paling memiliki aura seperti ini di antara mereka. Sesungguhnya, Sharon Tong sungguh sedikit dibuat takut oleh aura berandalan Frans Wang ini, namun dia hanya takut sebentar saja, dengan cepat dia tersadar. Setelah tersadar dia menjadi semakin marah, dia mengulurkan tangan, menunjuk-nunjuk Frans Wang dan Carson Chen, kalian ini orang biasa siapa? Apa di sini ada bagian untuk kalian bicara? Kalian punya kualifikasi apa untuk berbuat tidak masuk akal di sinil? Mereka adalah orang biasa, kalau begitu kamu ini siapa? Sebuah suara wanita tak dikenal terdengar dari belakang Sharon Tong. Sedangkan pada saat yang bersamaan masih terdengar suara sepatu berhak tinggi menginjak lantai dengan suara tok tok tok. Fahlet, kamu datang kenapa tidak memberitahu dulu padaku? Aku pergi ke bawah menjemputmu. Carson Chen berkata dengan gembira dan bersemangat. Orang yang datang adalah Fahlet Zhang, namun bila dibandingkan dengan kegembiraan Carson Chen, ekspresi Fahlet Zhang sedikit dingin, tidak hanya dingin, lebih seperti sedang marah pada seseorang. Kamu siapa lagi? Sharon Tong bertanya sambil mengernyit, dalam hati berkata hari ini sungguh sial, kenapa siapapun melawan dirinya? Aku siapa? Fahlet Zhang tersenyum dingin, kamu dengarkan aku? Aku dari keluarga Zhang, namaku adalah Fahlet Zhang. Sharon Tong sebagai orang kota Nortning, tidak mungkin tidak pernah mendengar keluarga Zhang. Sedangkan dia tidak kenal Fahlet Zhang, hanya karena lingkarannya tidak sampai mencapai Fahlet Zhang, dia sama sekali tidak punya kualifikasi mengenal Fahlet Zhang, namun ini tidak berarti dia tidak pernah mendengar nama Fahlet Zhang ini. Di kota Nortning bahkan seluruh China, keluarga Zhang adalah keluarga Tok, namun pengaruh keluarga Tong hanya terbatas di lingkaran perfilman, jangankan ranking di China, walau di kota Nortning ini, juga hanya sebuah keluarga di bawah keluarga kelas bawah. Setelah tahu wanita di depannya ini adalah Fahlet Zhang, Sharon Tong sudah membeku, rasa takut menyebar di tubuhnya, bahkan membuatnya kehilangan kemampuan bicara, sekarang di kepalanya hanya ada dua kata Fahlet Zhang. Fahlet Zhang meneruskan berkata dingin, sedangkan orang biasa yang kamu katakan itu, yang satu adalah pacarku, yang satu adalah adikku, kamu kira di kota Nortning, kamu sungguh seorang putri. Setelah Fahlet Zhang selesai mengatakan kalimat ini, keringat dingin langsung mengalir dari kening Sharon Tong, saat ini dia seperti berada di cuaca yang sangat dingin, lalu dari luar disiram seember air dingin ke sekujur tubuh, dari kepala sampai kaki, sangat dingin. Tidak, tidak, aku tidak berani, Kak Fahlet, aku tidak berani, aku salah, aku yang salah. Kesengitan Sharon Tong menghilang tanpa jejak, mulai berubah terbata-bata. Orang yang semakin suka menekan orang dengan identitas, saat bertemu dengan orang yang memiliki identitas lebih hebat darinya, maka akan berubah menjadi semakin merendah. Sayangnya, Fahlet Zhang bukanlah orang yang seperti ini, juga sama sekali tidak termakan jurusnya ini. Aku tidak dekat denganmu, kamu jangan memanggilku Kak Fahlet. Fahlet Zhang berkata dingin. Sharon Tong berdiri di tempat dengan canggung, dia juga tidak tahu harus bagaimana baiknya, karena dia memang tidak punya kulaifikasi memanggil Fahlet Zhang kakak. Setelah beberapa menit merenung, Sharon Tong mengangkat tangan kanannya sendiri seketika menamparkan pipinya sendiri. Aku salah, aku tidak benar, aku tidak melihat orang, aku mohon Anda maafkan aku. Selesai bicara, dia kembali mengangkat tangan kiri, dengan suara, plak, menamparkan pipi satunya lagi. Dua bekas telapak tangan yang merah membuktikan Sharon Tong memang memukul dengan sangat keras, bukan untuk berpura-pura saja. Dua bunyi tamparan yang renyah terdengar sangat lantang di dalam kantor yang sangat hening, saat ini wajah Sharon Tong lebih merah dari wajah The King of Sung Lases barusan. Namun Fahlet Zhang tidak bicara, dia tetap menatap Sharon Tong dengan wajah dingin. Sharon Tong menggertakkan gigi, dua tangan bergiliran memberi satu demi satu tamparan ke arah wajahnya. Tidak lama kemudian, seluruh wajahnya merah dan bengkak. Baiklah, hentikan. Fahlet Zhang sejujurnya tidak tega melihat lagi, seorang gadis yang baik-baik saja, untuk apa begitu menyiksa dirinya sendiri. Sharon Tong seperti mendapatkan keselamatan, berterima kasih berkata, terima kasih Fahlet, bukan, terima kasih Anda, terima kasih Anda, orang besar memiliki kemurahan hati yang besar. Baiklah, jangan bicara lagi, aku harap nanti kamu perhatikan sikapmu. Fahlet Zhang berkata dengan sangat tak berdaya. Fahlet Zhang tak berdaya karena dia tahu, dirinya pasti tidak akan merubah apapun, gadis di depannya sekarang seperti apa, nanti masih akan menjadi seperti apa. Sedangkan saat ini Bobby Liu yang selama ini diam perlahan berjalan ke arah Fahlet Zhang, melepaskan kacamata, mengulurkan tangan, dengan mengira dirinya sangat keren berkata, apa kabar, aku adalah Bobby Liu, ayo berteman. Bab 483 kencing di celana. Sikap Bobby Liu membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang dia lakukan? Dia ingin berkencan dengan Fahlet Zhang. Demi dirinya, pacarnya menamparkan wajahnya sendiri sampai bengkak, dia tidak hanya tidak peduli tidak bertanya, masih di depan pacarnya menggoda wanita lain. Kali ini, tidak hanya wajah Sharon Tong yang merah, saat ini matanya juga merah, rasa malu dan marah bergejolak di dalam hatinya, namun pada Ahimya yang paling mendominasi adalah rasa takut. Rasa takut pada Fahlet Zhang membuatnya tidak berani bersikap gegabuh. Wajah Carson Chen juga sepenuhnya menjadi muram, bila dulu sikapnya pada Bobby Liu adalah sinis dan meremehkan, maka sekarang sudah tidak hanya ini. Namun sebelum Carson Chen meledak, Fahlet Zhang tertawa, he he. Ini di luar dugaan Carson Chen, karena berdasarkan pikiran Carson Chen, walaupun Fahlet Zhang tidak menaki Bobby Liu di tempat, paling tidak juga akan menatap dingin, namun tawa, he he, ini benar-benar di luar dugaan. Sedangkan pikiran Bobby Liu sangat sederhana, jurusnya ini bermama jurus pria tampan, dulu dia pernah menggunakan jurus ini pada Sharon Tong, lagi pula hasilnya sangat baik. Namun sekarang, sangat jelas latar belakang wanita yang bernama Fahlet Zhang ini jauh berada di atas Sharon Tong, lebih terhormat sedikit, Fahlet Zhang masih seorang wanita cantik, bila Sharon Tong dibandingkan dengannya singkatnya seperti awan dan lumpur. Jadi sejak Sharon Tong menamparkan mulutnya sendiri, Bobby Liu sudah memikirkan bagaimana mendapatkan Fahlet Zhang. Mengenai Carson Chen, Bobby Liu sama sekali tidak menganggapnya, karena dia merasa, kepercayaan diri Carson Chen benar-benar dari Fahlet Zhang, bila dirinya bisa mendapatkan Fahlet Zhang, maka masih ada urusan apa Carson Chen itu. Bobby Liu sangat percaya diri pada parasnya. Sedangkan tawa, he he, Fahlet Zhang ini semakin membuat kepercayaan diri Bobby Liu bertambah berkali lipat, bisa membuat seorang wanita mulai tertawa lembut, maka itu membuktikan jarak sampai dia mencintainya tidak jauh lagi. Setelah Fahlet Zhang tertawa, dia menatap Bobby Liu, namun berkata dengan menggoda, kamu ingin berkencan denganku. Pacarku masih ada di sini, tidak ada salahnya kamu menanyakan pendapatnya. Fahlet Zhang kamu sedang apa? Bisa tidak jangan berbuat tidak masuk akal. Suara Carson Chen mulai berubah, dari ekspresi Fahlet Zhang saat baru masuk, sampai sikapnya pada Bobby Liu saat ini, dia sudah merasakan Fahlet Zhang sedang marah dengannya. Oh, apa kamu sedang memperhatikanku? Apa kamu cemburu? Fahlet Zhang bertanya dengan aneh. Carson Chen ingin bertanya kenapa? Kenapa begitu bertemu? Fahlet Zhang langsung marah dengannya, namun belum sempat dia bertanya, Bobby Liu dengan tidak tahu diri melompat keluar berkata, sikap apa kamu ini? Bagaimana bisa kamu menggunakan nada bicara seperti ini? Bicara dengan Nona Fahlet, sungguh terlalu kasar. Carson Chen sedang kesal karena tidak bisa melampiaskan amarah, Bobby Liu orang ini keluar sendiri mengundang kemarahannya. Semua orang mendengar suara, khus, bayangan Carson Chen menghilang di tempat, kira-kira lewat 0,1 detik, tinju Carson Chen muncul di depan Bobby Liu. Jarak tinju dan hidung Bobby Liu hanya berjarak belasan sentimeter, namun terakhir Carson Chen menahan diri, tinju ini tidak sungguh-sungguh memukul wajah Bobby Liu. Namun walaupun seperti ini, Bobby Liu juga merasakan tekanan yang sangat besar, rasa takut menyelimutinya, tidak tahu kenapa, dia merasa dirinya seakan berjalan melewati pintu hantu. Tes, tes, sebuah suara tetesan berbunyi, semua orang melihat ke arah suara, setetes derni setetes cairan keruh sedang menetes dari celana Bobby Liu. Bobby Liu, ketakutan hingga kencing di celana. Sampah, Carson Chen menaki samar, sedangkan Bobby Liu sama sekali tidak berani membalas, karena perasaan menghadapi kematian barusan, sungguh terlalu nyata, dia tidak ingin mengalaminya sekali lagi. Frans Wang, aku tidak ingin bertemu dengannya lagi, hal ini aku serahkan padamu untuk kamu urus. Carson Chen menoleh, berdiri dengan tangan di belakang, berpesan dengan dingin. Aku tahu. Frans Wang menjawab dengan muka serius, lalu berjalan mendekat ke arah Bobby Liu. Tidak, jangan. Bobby Liu sangat ketakutan, menggunakan tatapan. Memohon menatap Falet Zhang, sayangnya Falet Zhang bahkan malas menatapnya sedikitpun. Bobby Liu berbalik ke arah Sharon Tong, memohon bantuan berkata, Sharon, tolong aku, bantu aku. Sharon Tong saat ini juga sulit menjaga dirinya, apalagi Bobby Liu barusan melakukan kesalahan padanya, dia tentu saja juga tidak menghiraukan Bobby Liu. Jangan tegang, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu, keluar denganku sebentar. Berjalan ke sisi Bobby Liu, Frans Wang berkata sambil menutup hidung dengan jijik. Jangan, jangan, aku tidak pergi denganmu. Dua kaki Bobby Liu seperti terpaku di lantai, jangankan berkata awalnya dia tidak ingin pergi, sekarang walau dia ingin pergi pun dua kakinya ini tidak menuruti perintahnya. Tidak pergi, itu bukan kamu yang memutuskan. Frans Wang melihat diajak bicara baik-baik tidak bisa, satu kakinya menendang ke arah Bobby Liu, seketika Bobby Liu terbang di tendang. Bobby Liu melayang keluar, Frans Wang juga mengejar keluar. Sharon Tong pertama melihat ke arah luar, lalu kembali melihat Fahlet Zhang. Ekspresi tidak harus bagaimana baiknya tertulis di wajah. Kamu pergilah. Fahlet Zhang berkata tenang pada Sharon Tong. Baik, baik, terima kasih. Sharon Tong berterima kasih, dengan cepat kabur keluar seperti terbang. Uhuk-uhuk, itu Jen Wu, masih belum sarapan, sudah lama kelaparan, kami berdua sekarang keluar makan sarapan baru kembali lagi. The King of Sung Lasses berkata pada Jen Wu dengan sangat tahu diri. Aku sudah makan pagi, sutradara Wang. Jen Wu awalnya masih belum bereaksi, namun dengan cepat dia menyadari The King of Sung Lasses sedang dengan gilanya memberi isyarat mata padanya, dia juga segera mengerti, selanjutnya berkata, namun aku tidak kenyang, kita pergi makan lagi saja. Selesai bicara The King of Sung Lasses berjalan keluar dengan Jen Wu, sebelum pergi masih tidak lupa menutup pintu. Orang-orang sudah pergi, di dalam studio hanya tersisa Carson Chen dan Fahlet Zhang dua orang. Saat ini Carson Chen menoleh, menatap Fahlet Zhang berkata, Fahlet Zhang, aku tidak mengerti kenapa. Fahlet Zhang tidak langsung menjawab pertanyaan Carson Chen, melainkan bertanya, kapan kamu kembali dari alam tiga ribu. Aku. Carson Chen sudah kembali dari alam tiga ribu belasan hari, namun dia juga tidak bisa mengatakan dengan jujur, karena tidak peduli bagaimana mengatakannya, kembali belasan hari namun tidak menghubungi pacarnya sendiri, semuanya tidak benar. Kamu tidak perlu berpikir, sejak hari kamu kembali ke kota Jinxiu, aku sudah tahu. Kata Fahlet Zhang dengan samar. Kalau begitu kenapa? Carson Chen bertanya sampai setengah, tidak bertanya lagi, karena yang awalnya dia tanyakan adalah, kenapa kamu tidak memberi tahuku. Bila Carson Chen sungguh menanyakan kalimat ini, kalau begitu dia sejujurnya bodoh hingga tidak tertolong. Aku tidak hanya tahu kapan kamu kembali, aku masih tahu kamu dengan siapa kembali, dia bernama Molly bukan, aku dengar dia seorang anak perempuan yang sangat cantik. Fahlet Zhang berkata sambil pura-pura tersenyum. Aku, dia. Hubungan kami berdua tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Carson Chen sungguh ingin tahu sebenarnya siapa yang mengkhianatinya. Ingin tahu siapa yang mengkhianatimu bukan? Fahlet Zhang berkata tanpa ekspresi, kanu jangan lupa, si gagap adalah adikku.